What's up school fans, balik Banggur Ki Padila Kita kembali lagi ke podcast Yaitu Padila Podcast, udah lama banget sih Gue gak bikin podcast, gue tau Memang gue gak bisa konsistensi untuk bikin podcast Karena biasanya gue lebih fokusnya tuh ke trash talk Ke time out, ataupun juga game highlights Jadi biasanya tuh gue bikin podcast Kalau bener-bener ada cerita yang gue pengen share banget Dengan kalian semua, karena gue gak mungkin ngomongin Breaking news, atau juga berita basket Disini biasanya sih yang lebih ke personal Dan juga pendapat gue sih untuk podcast ini Dan hari ini gue menceritakan Pengalaman gue aja sih selama ini Ngeliput basket di Seattle Especially acara Jamal Crawford Yaitu The Crossover, tapi sebelum itu Gue mau say thank you dulu Untuk semuanya yang sudah selalu support channel Youtube gue, luar biasa sekali Akhir-akhir ini banyak sekali Interaksinya, dan juga banyak sekali Comment-comment yang sangat memotivasi Gue sekali untuk terus membuat konten Of course, kemarin kita baru aja Collab dengan Coach Justin, dan juga Dengan Panji Peragiwaksono untuk Trash Talk, jadi gue mau say thank you dulu Kepada Panji, dan juga Coach Justin Keren banget, asli Trash Talkie, jadi bagi kalian yang belum menonton Pastikan kalian menonton Setelah dengerin podcast ini Dan ini gue juga bikin podcast Sebenernya agak sengaja juga Karena gue merasa kemarin ini Saat gue di-interview sama Panji Jadi ntar akan ada video seharusnya Yang akan di-upload sama Panji Pragi Peragiwaksono interview dengan gue Menceritakan pengalaman gue ketemu Pemain NBA, lalu juga pengalaman gue Ngeliput di Indonesia Dan apa sih yang gue mau lakukan dengan basket di Indonesia Tapi kemarin itu gue merasa Gue gak menceritakan cerita gue dengan baik Jadi gue tidak menjadi storyteller yang baik Dan juga gue ngerasa ada beberapa yang pakai hati banget Gue ceritanya Wah ntar abis itu badai nunggu nih Kontennya di tempatnya Panji Tapi ada beberapa hal yang memang gue udah merasakan Dan mungkin gue pendem udah cukup lama Dan giliran ada orang yang interview Nah itu gue bener-bener kayak keluar semuanya Banget sih menurut gue sih Jadi semoga tidak ada yang tersinggung Pihak-pihak basket di Indonesia Tapi yang pasti gue Makanya ingin menggunakan podcast ini Sebagai media gue belajar Dan siapa tau gue bisa lebih baik lagi ke depannya Saat gue menceritakan cerita gue Jadi misalkan kalau ada orang Misalkan siapa tau amin-amin Ada yang lain mau interview gue Jadi gue udah siap Jadi misalnya lebih bagus lagi Gue kemarin ngerasa soalnya gue all over the place Malah sih saat di interview sama Panji But it's okay It's a learning experience Jadi semoga ke depannya gue bisa lebih baik So langsung aja kita masuk ke podcast hari ini Of course gue mau say welcome Untuk subscribers baru Dan juga mungkin pendengar baru di Spotify gue Gue tau amin abis collab dengan Coach Justin Dan juga dengan Panji Hopefully ada beberapa subscribers baru So welcome to the channel Channel ini selalu ngomongin tentang basket Mostly Dan juga biasanya ada vlog sedikit lah Besok gue akan nge-vlog juga kayaknya Untuk di Seattle Storm Game Jadi kita pengen liat juga sih Kalau Seattle Storm Game itu kayak apa sih Gue juga belum pernah nih pengalaman pertama kali Gue sih nonton WNBA Jujur aja So I'm super excited Sebelum kita kesana Sebenernya gue mau ngomong aja sih Overload gue pengen ceritain tentang pengalaman gue di Seattle ya Bagi yang belum tau itu Gue udah di Seattle sih Sekitar 3 mingguan Sekarang ini sejak Summer League selesai Di Las Vegas Dan gue ada 2 minggu lagi Sebelum gue terbang ke Jakarta Karantina So besoknya langsung terbang ke Timika Harapannya sih seperti itu ya Semoga tidak ada perubahan Jadi gue rencananya tanggal 27 September Akan nyampe di Timika Untuk meliput pekan olahraga nasional I'm super super hype banget Karena memang Gue udah lama banget ya Ketemu anak-anak ini Seperti Marshall Bonfield Yesaya Yuda The guys Dan memang gue punya Relationship lumayan bagus juga dengan mereka Gue lama-lama Mungkin udah mau 2 tahunan Gak tau mereka Jadi gue kangen banget juga Pengen ngobrol-ngobrol Dan juga mungkin siapa tau bisa interview juga And of course Kangen juga untuk mereka tanding ya So itu adalah The best of the best Untuk level college Dan juga high school Nantinya akan bermain pekan olahraga nasional So I am super duper excited banget Nah Seperti hari ini pun Sebenernya gue juga Minta motret Di Seattle Storm ini Permintaan gue gak conventional sih Karena kita tahu Biasanya kan yang boleh ngeliput itu Ataupun juga boleh motret Itu adalah media Media cetak Ataupun juga media digital Sedangkan kalau gue Datangnya gue cari aja Orang PR-nya Storm siapa nih ya Yang bisa di email Dan akhirnya gue menemukan Namanya Dan akhirnya gue email Pertamanya gak dibalas Yang pertama mungkin gue kelamaan Masa kelamaan kalau ya Dulu udah 2 minggu yang lalu gue emailnya Karena game-nya baru besok Sebenernya Jadi hari ini gue coba email lagi Orangnya Dan ternyata setelah 2 jam gue email Dia langsung balas sih Langsung bilang kalau gue boleh Motret besok ini Walaupun motretnya dari atas Gak bisa ada di baseline Berarti it's okay Tapi gue waktu itu memang Memperkenalkan dirinya Sebagai kayak gue Seorang youtuber Dan juga gue punya Instagram following Yang not bad Gue bilang Gue suka motret NBA Gue udah 10 tahun Motret NBA Dan ini akan jadi game pertama Gue dari NBA Kalau memang gue bisa Di approve gitu Jadi gue mau menceritakan Si biasanya Kalau hal-hal kayak gini Lo harus menceritakan Si kenapa sih Lo mau datang kesana Kira-kira menguntungannya Untuk mereka Apa Gue waktu itu bilang bahwa Gue tadi actually Hari ini bilang bahwa Grand Stewart Dan juga super itu Punya following Not bad Lalu gue not bad Di Indonesia Dan gue pengen create Awareness aja sih Tentang Seattle Storm Juga di Indonesia Nah of course Siapa tau bisa Inspirasi Putri-putri Indonesia Nantinya Saat melihat Foto-foto gue Ataupun Besok gue pengen coba Bikin klip-klip Pandek juga hal-hal Untuk mungkin beberapa Subbert Dan juga Grand Stewart Berapa poinnya mereka Jadi Itu adalah goal gue Dan gue ceritakan ke mereka Dan akhirnya mereka pun Juga dengan senang hati Dia bilang Orangnya baik banget Dia bilang I'm just here to help you man Dia bilang kayak gitu Jadi Gue bener kaget juga Di Seattle Storm Bisa bales Dan kasih gue Akreditasi Untuk besok ini Jadi itu adalah Dari Seattle Storm Dan Gue sama istri gue Kan lagi di Seattle Kita ketemu banyak orang Kita punya kenalan Baru banyak banget Karena memang kita itu Sedang Di sini Memproses semuanya Dan kita mencoba Menjadi human being Yang lebih baik Kita belajar juga Kulturnya Amerika Gue especially Gue belajar Kulturnya di Seattle Kenalan dengan banyak orang Dan Mostly orang yang di Seattle Baik-baik semua sih Sopan banget Dan juga very helpful Jadi gue sama bini gue main Malem-malem Kita ngomong-malem Kayak bilang Beb ini beneran gak sih Ini orang kok baik-baik banget Di sini Semuanya mau membantu Semua gitu Ini beneran Apa orangnya ada maunya juga Jadi kita sampai segitunya Karena kita pun kaget Jujur Kita kaget banget Kalau orang-orang di Seattle Bener-bener baiknya Baik banget gitu Jadi Kalau kalian mau ke Amerika Gue rekomen banget sih Ke Seattle Walaupun memang Nggak semuanya indah Walaupun gue di Pemandangannya oke Tapi ada beberapa part yang Rough juga Banyak juga orang yang Nggak punya rumah Dan juga Sering banget Ada tembak-tembakan Jujur aja Beberapa hari ini Ada kayak 3 atau 4 penembakan Deket-deket sini juga nih Deket-deket apartemen Tapi Itu kenapa kita Kalau malem-malem Nggak keluar sama sekali Memang agak Mencekam Agak mencekam Tapi Untuk beberapa daerah Misalnya kayak Capitol Hill Ada daerah nama Capitol Hill Itu hip banget Itu hip banget Itu disitu Kalau lu mau keluar Ampe jam 2 pagi Jam 3 pagi Itu lumayan aman lah Karena Itu adalah tempat-tempat Anak keliahan Anak keliahan Pada sukanya Nongkrong disitu Kalau weekend Dan juga banyak restoran Enak gitu loh Jadi Sedikit cerita aja Tentang Seattle Still fun though Jadi kalau kalian mau Datang kesini Please come Disini juga banyak banget Orang Indonesia Banyak banget Content creator Kalian juga udah pernah lihat Gue bikin Collab dengan Seattle Cross Edward Halim Waktu itu Untuk main basket And Ya Gue kerennya Ma istri gue sih Kita lagi Mencari opportunity aja sih Apakah kita bisa Make it atau tidak Di Seattle Kemain pun juga Gue cerita dekit Ke Panji sih Tentang kayak Kode Indonesia itu Channel gue udah lumayan kuat lah Fondasi gue udah lumayan kuat Karena memang kan Gue udah lumayan lama ya Membangun channel ini Udah sekitar 4 setengah tahun Sekarang ini Jadi orang udah lumayan kenal ya Orang mau cari Halis basket Amin-amin Biasanya carinya ke gue Ke channel gue Berita Basket NBA pun Biasanya carinya juga Ke channel gue Jadi Itu gue udah Bentuk selama 4 tahun Gue pupuk gitu Ceritanya Jadi Karena ini gue mencoba Siapa sih Yang mau sukses Ataupun juga bisa Make it in the United States Ini kenapa Gue makanya pengen banget Ngeliput Seattle Storm Karena gue pengen punya Relationship yang bagus juga Dengan mereka Semoga kedepannya Kalau memang gue Amin-amin Jadi pindah ke Seattle Siapa tau Bisa kerja Di Seattle Storm Menurut gue Itu akan jadi Opportunity yang luar biasa Banget Karena memang Disini Mereka tuh tim juara Si Seattle Storm itu juara Berapa kali Terus ada Lauren Jackson Sekarang ini ada Sue Bird Of course Yang mungkin tahun terakhirnya Udah umur 40 tahun Lalu Ntar akan ditanjutkan Sama Joel Lloyd Dan juga ada Si Brianna Stewart So Ya itu sedikit Background aja sih Yang gue ingin ceritakan Kepada kalian Tentang Orang-orang di Seattle Dan juga kondisinya Dan lalu The crossover Gue weekend kemarin Beneran hype banget Karena Of course Pertama ketemu Justin Holliday Gak sengaja Dia tiba-tiba Ada disini Dan gue jujur Gue gak tau loh Kalau dia tuh dulu Kuliahnya di UW Jadi dia tuh Satu alma mater Sama Matis Taibul AJ Thomas Nate Robinson Lalu juga Marcus Chris Jadi dia sempat Di sana Terus gue gobloknya Nanya nih Dia Lu ngapain disini Ada apa Dan cuma bilang Gue anniversary Untung jawabannya Baik Dan emang orangnya Humble banget Dari first impression Dia terus bilang Gue udah tau sih Itu lu sih Pas gue pertama kali Lihat lu Karena dia udah pernah Lihat foto gue juga Karena kita mau menangkan Sepatu dari Game warnya Si Drew Holliday So Itu adalah Salah satu halet Gue mainin weekend Bisa bikin vlog Sama si Justin Holliday Jadi kalau kalian udah nonton Please nonton Travel for basketball Support segmen itu Gue lagi pengen banget Besarin segmennya Travel for basketball Because that is One of my favorite Segmen sekarang ini Karena bisa ngeliatin kalian Culture Dan juga tempat-tempat Yang baru Siapa tau kan Kalian belum pernah lihat Jadi Itu adalah Salah satu passion gue Sekarang ini Selain mencari Bakat-bakat muda juga But yeah man Justin Holliday Gue sayangnya lupa banget Gue kadang-kadang Gue udah mau interview Mainin gue itu Asli gue nervous banget Nervous Kamera geter-geter Selalu dibilangin Lalu juga Misalnya gue udah lupa Pertanyaannya apa Sampai si Justin pun Juga ngakak Gue bilang Setelah interview Anjir gue mau nanya Lu tentang vlog Tapi dia bilang It's okay lah It's okay next time Mungkin ada kesempatan Lain lagi But yeah Justin Holliday Is one of the nicest Itu temen baru kita Ada follow back gue juga Kenainnya di Instagram gue Of course Jamal Crawford Jamal Crawford Kemain ini juga Retweet gue main secara personal Ngetweet bilang Bahwa thank you so much Kepada si Jamal Crawford Ini adalah experience Pertama gue Nonton Basket di Seattle And of course Gue bilang I mean love right away Gue bilang gitu Dan gue bilang Thank you banget Apa yang sudah dilakukan Sama dia di community ini Dia sempat bagi-bagi task juga Man Crossover itu free Every weekend free Jadi kalian bisa nonton basket Secara gratis Kadang-kadang ada bintang-bintang Yang dateng Seperti Kevin Porter Lalu juga ada The Jante Lalu ada Jamal Crawford Itu sendiri Jadi Itu adalah hal yang Luar biasa banget sih Bener-bener yang dilakukan Sama dia Karena kadang kita tau ya Masa-masa sulit Untuk banyak orang Yang mana lagi Masalah covid-19 ini Mungkin ada yang Pekerjaannya hilang Ataupun juga Kesulitan Untuk bisa kreatif Jadi Menurut gue Yang dilakukan sama Jamal Crawford Ini luar biasa banget Dan dia retweet men Dia retweet Jadi gue seneng banget Jadi menurut gue Kalau dia retweet itu Karena ada foto gue sama dia juga Jadi atlet deh Atlet udah tau lah ya Udah bisa acknowledge Gue siapa juga Karena memang Di dua minggu terakhirnya Crossover itu Kalian juga tau Gue sempet interview Jamal juga Di Travel for Basketball Lalu kemarin itu Gue sempet minta tatangan ke dia Untuk gue bagiin giveaway Nanti untuk memberi gue Pas gue minta tatangan itu Dia Bisa bilang ke gue Thank you Dia gak nyebut nama gue Tapi atlet ngomong kayak Thank you for coming man Thank you for covering this event My event Gue kayak Wow You don't have to say that Seorang Jamal Crawford Gak perlu ngomong ke gue Untuk bilang kayak Thank you loh Kalau udah liput Acara gue Karena menurut gue Ini adalah yang gue pengen juga Tapi menurut gue Dihargain seperti itu Sama seorang NBA legend 19 tahun Main di NBA Wow Menurut gue tuh Memperlihatkan orang Ataupun juga pribadinya Seorang Jamal Crawford Itu seperti apa Jadi Gue bener Amaze banget Dan gue Jujur gue berharap Gue berharap banget Kedepannya juga bisa Bekerja sama Ataupun juga Club Dengan Jamal Crawford I don't know how Gue pengen banget Sebenernya bikin sit down Interview Ataupun juga Ngeliput dia ngapain I think that will be Relief it Tapi gue belum tau nih Celahnya nanti Masuknya dari mana nih Tapi At least dia udah Gue rasa dia Mungkin sekarang Bayannya udah tau lah Nama gue Mungkin Dan gue waktu itu Ngomong dari Indonesia Dia juga surprise Gue bilang Gue fan Jamal Crawford Dan gue fansnya Bener-bener fans ya guys Dari jamannya Dia Los Angeles Clippers Dia main di Clippers Menurut gue jago banget Dia menang six Dia menang six man Kayaknya Menang maybe Clippers gue gak lupa juga sih Tapi pasti gue Punya jersinya dia At least dua At least dua Satu swingman Putih Satu swingman Warna merah Itu gue inget banget Kalau gue punya lebih Berarti gue agak lupa ya But Gue beneran fansnya Jamal Crawford Dan ini luar biasa banget Gue gak nyangka Hidup itu Hidup itu penuh misteri ya Bener-bener penuh misteri men Gue ngidolain banget Dan sekarang gue bisa satu kota Dan gue bisa ngeliput Eventnya Jamal Crawford Dan lalu di retweet sama dia Jadi ini adalah Gue bless banget Gue bless banget Gue bersyukur banget Dengan apa yang gue bisa Dapatkan di Seattle Ini karena gue yakin Juga gak semua orang Bisa punya opportunity Seperti ini Jadi gue bener Thankful banget Dan juga thankful to All my subscribers Kok gak ada subscribers gue Gue gak bisa Termotivasi Dan gue gak berani nekat mungkin Karena Interview pemain NBA itu Intimidating banget sih Dan kadang-kadang gue nekat aja Harus berani Karena gue inget nih Wah kayaknya subscribers Gue akan suka ini Karena satu hal ya terjadi Kementerian di Las Vegas Waktu gue ketemu Jalen Brown Gue gak nge-vlog Itu gue nyesel banget Karena gue merasa Gue takut Dan juga gue merasa Kayak Gak enakan Jadi gue kayak Kayak apa ya Kayak gue ngerasa tuh Gue ngecewain subscribers gue sih Dengan tidak melakukan hal itu Pak gue yakin banget Subscribers gue pengen Lihat gue nge-vlog bareng dengan Jalen Brown Dan Jalen Brown pun gue ajak Harusnya mau sih Udah gak mungkin dia nolak Karena kan Kita punya history bareng di Bali Gue ceritain juga Pengalaman lucu gue Atau Jalen Brown Di Bali Di channelnya Panji Semoga aja ada Ntar bagian itunya Tapi yang pasti Iya men Gue kadang-kadang harus inget Kalian aja sih Kayak gue I'm doing this For the basketball culture Di Indonesia Gue pengen orang di Indonesia Yang mungkin gak punya Kesempatan ke Amerika Bisa lihat Banyak hal disini Itu adalah goal gue juga Dan Orang yang jaga pintu Di crossover pun Itu juga baik banget Namanya Andre He is super nice Kepada gue Dia selalu kayak Nanya Are you good? Lu butuh apa? You know Pokoknya dia nanya terus Make sure that I'm good Dan menurut gue Itu adalah Sesuatu banget sih Sesuatu banget Yang gue temuin disini sih Jadi gue Sangat appreciate sekali Dengan si Andre ini juga Dan Satu lagi adalah AK AK ini adalah orang Asia Orang Asia Tapi dia kerja sebagai PR-nya Si Jamal Crawford Pertama Ketemu Kurang Kurang akur Kita berdua Dia mungkin kayak Kayak ngeliat gue Dan di Seattle pun Kalian harus tau lah Gak ada yang kenal gue ya guys Gak ada yang kenal gue Gak ada yang tau Gue punya 100 ribu subscriber Gue punya 34 ribu followers Di Instagram Itu gak ada yang tau Jadi mereka tuh Bener kayak ngeliat gue waktu itu Kayak Siapa lu? Dateng-dateng minta akreditasi foto Di crossover Itu Di playoff Tiba-tiba di playoff itu ketat Soalnya Tiba-tiba harus pake ID Kalau mau motret Jadi mereka kayak Siapa lu? Gue gak kenal lu Si AK Ngomong Something like that Of course Gue harus mengeluarkan strategi Gue udah pengalaman banget lah Udah pengalaman banget Ditolak Jadi gue udah tau harus ngapain Akhirnya gue bilang sama dia Gue vlogger Gue bilang Gue vlogger Dan gue udah mulai vlog gue Gue udah mulai vlog gue Gue gak mungkin hapus Lalu juga gue minggu lalu Actually interview Jamal Crawford Gue bilang gitu Dan Jamal So nice to me Gue bilang gitu Terus gue tunjukin videonya Dia kayak Dia pertama gak percaya You gotta interview with Jamal Dia ngomong gitu Terus gue bilang Yeah man you wanna see it Gue langsung tunjukin videonya Langsung kaget Gue langsung naik ke atas Gue gak tau kenapa Dia cuma bilang Hey wait Wait right here Terus dia naik ke atas Soalnya dia waktu itu Alasannya adalah Udah penuh Yang akan foto Yang akan ngeliput Udah penuh There's no such thing Penuh sih Ini acara mingguan Dan acara bukan acara NBA Udah bukan acara NBA NBA cuma acaranya Cuma acara komunitas Seattle Gak mungkin penuh Pasti akan ada Extra Ataupun juga Lo akan bisa masukin gue Duduk dimana Berdiri dimana Gitu kan Gak mungkin Lo harus tau aja Si celah-celahnya Dan juga triknya Lalu Dia naik Gue gak tau dia ngapain Dia naik Kayak 5 menitan gitu Gue nunggu di bawah Terus dia turun Tiba-tiba dia kayak I got you man I got you Come with me I'll give you a pass I was like Damn bro Gak ada Be so hard banget Kenapa Gak dari tadi aja Langsung kasih gitu Tapi gue jujur Gak tau dia ngapain ke atas sih Apakah dia ngecek Instagram gue Ataupun juga dia ngecek Youtube gue Tapi Yang lucunya adalah Setelah itu Minggu depannya Dia minta tolong sama gue Banyak banget Dari pertama Dia minta tolong sama gue Adalah Rekamin game-nya Jumal Secara full Which is Gue gak bisa Karena gue gak bawa charger Waktu itu Dan memory card gue Juga gak mungkin Cukup Lalu yang kedua adalah Dia minta fotoin Legend-nya NBA Yaitu Bill Russell Yang dateng kesana Gue bilang oke-oke Siap-siap Gue melakukan itu Dengan senang hati Gue ikhlas banget Melakukan itu Pengen ada di good site-nya mereka lah Gue fotoin mereka Banyak banget Dan akhirnya ada beberapa yang Di instastory doang Tapi akhirnya gue ngarepnya Dimansuk feed-nya mereka Tapi gak apa-apa Ada di instastory-nya mereka Dan itu akhirnya membuat Ya mungkin Jumal Crawford juga happy kali ya Karena gue yakin foto itu Akan nyampe ke Jumal Crawford Foto-foto yang gue kirimin ke dia itu Di post Sama salah satu temen deketnya Jumal Crawford Yang gak pernah follow back gue juga Tapi gak apa-apa Namanya N Pumpkins Kalau gak salah Tapi dia Upload beberapa foto gue Di instastory-nya Dia menurut gue Berarti dia tuh tahu Siapa yang foto sih So I'm very happy about that Dan Jumal Crawford ini Gue bener-bener jujur Pengen banget Si collab sama dia In the future Jadi doain aja guys Dan Selain Jumal Crawford Kalian tau ya Gue udah ngeliput Tim AAU Namanya Rotary Runner ini anak-anaknya lucu sih Mereka masih SMA Banyak yang masih junior Masih sophomore Dan juga ada beberapa yang akan jadi senior Jadi Gue gak tau Mungkin di Seattle Mungkin emang jarang kali ya Orang yang foto Yang video Gue lumayan versatile Bisa foto bisa video Sedangkan mungkin Kalau saat orang Biasanya semua satu Dan mungkin orang ada yang pelit Ada yang pelit Gak mau bagi video Atau bagi fotonya Ke mereka Kalau gue kan hura-hura Gue kasih semua nih Free Lu mau foto Ada foto lu Gue kasih secara free Tenang aja gitu Jadi mereka tuh Tiap minggu Setiap abis game tuh DM gue DM gue penuh Semua Mereka anak-anak Rotary Ada gak foto Ada gak video Jadi It's fun For me Karena gue harus Invest juga In them Jadi gue Memang selalu gue Invest lah Invest Invest Jadi kalau misalkan Mereka nanti jadi Pemain NBA Ataupun mereka jadi Pemain kuliahan Yang terkenal At least mereka akan Inget gue siapa Jadi Mungkin ke depannya Kalau gue butuh Akses Atau butuh interview Mereka akan dengan senang hati Memberikan gitu Kepada gue Jadi Gue tiap minggu Sampai malam Sampai jam 3 pagi Itu gue ngedit Ngedit Paginya udah gue Sebar lah Tapi jarang sih Mereka belum ada Yang ngepost di feednya Mereka sih Selama Kebanyakan ngepostnya Di instastorynya Mereka I don't know Is that the thing That's the thing Out here Karena memang Orang kayaknya Kalau mau ngepost di feed Disini Bener-bener Milih-milih Banget But it's okay Karena ini gue udah kenal Dengan misalnya Kayak Brooklyn Hicks Brooklyn Hicks itu adalah Di 2023 itu Nomor 1 Pemain di Seattle Lalu juga gue udah kenal Lama Tyler Linhart Yang mungkin akan masuk ke UW Musim mendatang ini Dia adalah Pemain yang nembaknya Gila banget Lalu ada KJ Corrin Johnson Corrin Johnson juga salah satu Shooting guard terbaik Di Washington State So Anak-anak kayak gini Gue harus kenalan sih Harus banget Deketin juga Agar misalkan Kedepannya gue butuh Bantuan mereka Semoga aja mereka Akan membantu sih Dan juga Sekarang gue main kenalan Dengan coach Seorang coach Seorang coach namanya Chris Hippa Gue gak bisa salah Nyebutnya Chris Hippa Jadi gue dikenalin sama Mantan nambungan pick kita Di IBL Yaitu Sabda Ahesa Sabda itu Latihan dengan coach Chris Ini mungkin sekitar Dua bulanan kali Selama di Seattle Dan menurut gue Perubahannya jauh banget Sabda Sebelum masuk hangtua Dia latih nama coach Chris Hippa ini Dan dia pas pulang Masuk ke hangtua Menurut gue Dia mainnya jauh Lebih bagus Daripada dulu sih Jadi Coach Chris Hippa ini Gue sedikit backgroundnya Dia dulu pemain Division 2 Di sini Lalu juga yang pasti Dia pernah Dia adalah pelatih Private-nya Kelsey Plum Dan juga Nate Robinson Jadi memang Credentialnya Dia lumayan Diakui lah Dan juga lumayan terkenal Dia followersnya Lumayan banyak loh Di Instagram Dia follow-nya di Instagram 70 ribu K loh 70k loh Gila loh Menurut gue tuh Seorang pelatih jarang loh Segitu Banyaknya mungkin Kalau Drew Hanlon Atau Chris Brickley Mungkin juga segitu Tapi menurut gue Di kota yang kayak Seattle gitu Yang bukan kota Yang mainstream gitu Menurut gue Itu hal yang luar Bisa sekali Dan Chris Hippa ini Gue main ngeliput Jadi latihannya itu Jadi jumlah orang gitu Lapannya keren banget sih Jumlah orang sih Asli Dia latihannya lumayan unik sih Menurut gue Dia fokusnya di Change of speed Ball handling Lalu juga footwork Dan menurut gue itu adalah Beberapa hal yang penting aja Kalau kalian belum nonton Pastikan kalian nonton Travel for Basketball juga Kenaren Itu viewsnya gak ngangkat sama sekali Itu viewsnya masih 2000-an doang soalnya Tapi untungnya gue bilang sama Chris Hippa Ini mungkin karena gak ada pemain yang terkenal ya Jadi kayaknya kurang hype Jadinya kita Belum tau sih Kita selasa Udah langsung hitung Jadi Kayak coach Chris Hippa ini Open banget Dia open his arm Ke gue juga Kayak bener-bener kayak Karena lo intentionnya baik Dia bilang ke gue ya Dia bilang ke gue Karena intention lo baik Lo pengen bantu anak-anak ini Good vibes juga Lunya positif banget Vibesnya Itu bener-bener katanya Kena ke dia juga Dia tertular Dan dia itu kenapa Pengen keep gue in his circle Karena gue bisa memberikan Positive impact Dan juga bisa membantu anak-anak Yang dia latih juga Dan juga termasuk bantu dia juga ya Menurut gue ya Untuk menaikan Untuk kasih awareness juga Tentang nama dia juga So I am very very happy banget sih Dia tadi pagi ada facetime gue Tadi pagi langsung facetime gue Gue masih jam 9 Lagi masak sama istri gue Untuk breakfast Dia ada facetime gue Kayak What's up coach Good morning Dia kayak What's up bro Good morning Bener kayak Pengen temenan juga sama gue Menurut gue itu adalah Hal kecil Tapi itu bisa membuat gue seneng banget Tau kenapa sih Jadi itu kenapa gue pengen share Cerita gue Di Seattle Jadi Dia Selasa ini akan meeting Sama gue Udah ngajakin kopi Meeting Coach Chris HIPA ini Dengan gue Dan kita akan ngomongin Kedepannya Apa yang kita bisa Clapin Kita bisa clap bareng Mungkin kita akan Shoot a lot of content Basketball drills Untuk membantu Anak-anak Indonesia Dan juga anak Amerika Untuk bisa tau Drills-drills yang bagus Apa sih Drills apa yang harus dilakukan Agak bisa lebih Jago di lapangan Jadi itu adalah Kolaborasi Kolaborasi yang kita harapkan Bisa terjadi Dua bulan Dua kali sebulan Kita goalnya adalah Dua kali sebulan Kemarin ini Tapi kita akan ngomongin Detailnya nanti Hari Selasa I'm excited Gue Ada orang mau kasih gue Konten sih Gue sangat Gue sangat seneng banget Karena kalian tau ya Kalo lagi off season Susah banget Untuk cari konten Gak mudah sama sekali Untuk cari konten Maka itu kenapa Gue harang lagi sering Collab Trash Talk Karena memang Berita itu Gak tiap harinya ada But Man Kalo gue bisa collab Dengan Coach Chris Hippa Dan bisa ketemu Dengan Nate Robinson Bisa ketemu dengan Kelsey Plum Menurut gue itu adalah Suatu akses Yang gue gak bisa dapetin Kalo gue Gak disini juga sih Jadi bener Keren banget sih Menurut gue keren banget Dan di Amerika Gue sadar ya Kenapa gue tau Kenapa sekarang Cassie Athena Itu bisa terkenal banget And shout out to Cassie That's my girl Ternyata lu Kalo di Amerika itu Apalagi gue gak mainstream Gue di Seattle ya Kalo dia kan di LA Si Cassie base nya Jadi dia lebih punya akses Punya Opportunity Punya kesempatan Untuk ketemu Pemain yang bintang-bintang Lebih banyak Dulunya Karena di Drew League lah Ataupun di Tempat latihan pun Juga akan banyak banget Dia punya akses Kalo di Seattle Gak banyak pemain yang dari Seattle Asalnya Yang masih main di NBA Mungkin Hanya beberapa aja Jadi Gue disini harus Kenalan-kenalan Pokoknya Kalo ada yang punya koneksi ke NBA Gue harus kenalan aja lah Pokoknya Jadi Tapi gue liat Memang gue tetep ngomong Tadi gue sampe lupa Gara-gara ngomong Cassie gue Gue tetep ngomong bahwa Kalo lu emang di Amerika Lu punya opportunity Besar banget sih Untuk ketemu pemain NBA Ataupun juga connect Dengan orang-orang yang lumayan terkenal Disini Jadi Mereka pun juga butuh Actually Mereka juga butuh exposure Beda Gue gak tau ya Kalau di Indonesia Kerjanya gimana ya Tapi gue dulu pengen banget Misalkan gue pengen Kayak Collab Dengan orang yang punya 500 ribu following Ataupun juga Kayak 1 juta following Itu kayak di Indonesia Udah kayak almost impossible Lu bisa dibalas DM-nya gitu Hampir gak mungkin DM lu dibalas Ataupun juga gak mungkin Orang itu akan maut Lu aja collab Kalo lu Subscribersnya jauh dari dia Biasanya sih hal seperti itu Yang terjadi Cuma kok disini tuh Lu asalkan Sogok lah ya On quote On quote Lu sogok pake foto Atau pake video Orang tersebut tuh akan Humble down Dan dia akan open up Ke lu juga sih Jadi itu yang gue pelajarin sih Beberapa minggu ini Di Seattle So I am having so much fun Right now Di Seattle Tapi gue gak tau Ini akan bertahan Berapa lama Apakah karena Memang gue masih baru banget Disini Jadi orang tuh Sangat terbuka sekali Sama gue Nanti kalo udah lama-lama Gue gak tau Apakah orang tersebut Akan vibesnya masih sama Atau tidak Dengan gue Tapi sekarang ini Gue bener-bener Memanfaatkan aja sih Memanfaatkan Dan juga memaksimalkan Kondisi dan juga Opportunity yang diberikan ke gue Dan semoga gue Akan mengecewakan orang-orang ini Dan juga semoga gue Bisa membantu mereka Karena memang di channel ini pun Harapan gue sih Cuma bisa membantu orang sih Membantu anak SMA SMP ST Untuk bisa dapet exposure Dan juga bisa Dapet platform di channel gue Itu doang sih gue Dari channel ini Harapan gue itu doang sih Dan ya Semoga aja kalian suka Dengan cerita gue Dari Seattle Dan itu ada yang ingin gue Share dengan kalian Semoga kalian mendapatkan Sesuatu hal yang bermanfaat Please leave me a comment Kalo kalian punya komen apapun Punya feedback apapun Tentang podcast ini Please tulis di comment section Di bawah So now Time for me to Enjoy my night And take a rest And actually belum makan malam sih Abis ini mau makan malam dulu Nungguin Ciselin So kita makan malam Boiling point Seperti biasa But yeah Hopefully in the future Gue juga bisa bikin Podcast ini Lebih sering lagi Karena gue pengen banget sih Share kehidupan gue juga Dengan kalian Dan pengalaman gue Karena memang Gue jujur One of the luckiest guy lah In this world lah Gue gak bohong lah Gue punya pengalaman Mungkin orang Belum tentu bisa ngalamin Selama umur hidupnya mereka Jadi gue bener-bener pengen share lah ya I think sharing Untuk kalian Bisa ajak kalian semua Nonton NBA Finals Kemarin tuh Hal yang menurut gue Gue senengnya seneng banget sih Bisa melakukan itu Untuk kalian semua So much again Thank you so much guys For always supporting my channel Supporting my Spotify And once again I really appreciate everyone Man Just keep saying good things On my channel Maksa Minta tau lo Bantuin Ngomongin bogus-bogus Biar Orang yang gak ngeliat Yang nonton enak Dan juga yang pasti Biar gue juga semakin Motivasi untuk bikin konten selalu So once again guys Thank you so much for Listening In Spotify And of course In this YouTube Thank you for watching And have a blessed Blessed Wednesday hari ini Di Indonesia Have a blessed Wednesday And take care guys And stay healthy And I will see you guys again Very soon Peace out Would you for See you guys Bye 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 Bye